Welcome back to my channel di Yukita Watching Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja Agar kalian selalu tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching Tak usah bertanya lagi setiap hari Kamis Kita akan selalu ditemani dengan konten Yukita Horror Untuk yang baru join, salam kenal nama aku Yuki Klik tombol subscribe-nya Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram Silahkan follow Instagram di bawah ini yukimon.dg Tidak terasa kita sudah ada di pertengahan bulan Apakah kalian masih bermalas-malasan Atau malah kalian sebagai ratu Yang ingin apa selalu ada Ingin itu ada Ya pokoknya like-nya sebagai seorang ratu Namun yang kalian tahu Jika di Yukita Horror Kita mungkin tidak akan membahas tentang ratunya Tapi kita akan membahas Tentang ratu horror Di dalam dunia perfilman Indonesia Siapa lagi kalau bukan Susana Jadi ini sangat-sangat-sangat-sangat menarik untuk kita bahas Let's start Ice Cream, You Scream Yukita Horror Sosok Susana adalah ratu di film horror Indonesia Siapa yang tidak tahu Tentang reputasi sosok wanita yang sering kita panggil suketi di setiap dunia perfilman horror Apalagi perfilman Susana ini sudah sangat melegenda Saking melegendanya Banyak sekali hal-hal mistis yang selalu disangkut pautkan dengan Susana Di Yukita Horror kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta Susana Namun sebelumnya tidak afdol jika kita belum mengenal siapa Susana tersebut Ratu horror dari Indonesia ini memiliki nama lengkap Susana Marta Federica van Oos Adalah wanita berdarah campuran Jerman, Indonesia, dan Belanda Darah senimanya sepertinya sudah ada dari keluarganya Ayah dari Susana adalah seorang pemain sandiwara Dan ibunya adalah seorang penyanyi Cukup singkat itu saja kita mengenal sosok Susana Karena seperti yang Yuki bilang sebelumnya Hal ini sangat menarik untuk kita bahas Jadi langsung saja inilah dia Fakta-fakta dari Susana Fakta Susana yang pertama adalah Ratu film horror Gengs, almarhumah Susana adalah bintang film horror yang sangat legenda di era 1950-an Hingga tahun 1991-an Namun sempat berhenti dan beliau memutuskan kembali Memulai bermain film horror pada tahun 2008 Dan menjadi film terakhir untuknya Sosok Susana benar-benar dikatakan sebagai legenda bintang horror Karena mampu menyihir para penonton Dengan karakter mistis yang ditunjukkan di dalam film-film yang pernah dimainkannya Adegan yang paling terkenal gengs Kalau kalian ingat adalah saat Susana membeli sate sebanyak 200 tusuk Di film Sundelbolong Susana menikah muda di usia 18 tahun Dengan Diki Suprapto Yang juga adalah seorang aktor yang terkenal pada masa itu Kedua pasangan ini Dikaruniai dua orang anak Yakni Ari Adrianus dan Kiki Maria Setelah menikah dan mempunyai anak Karir Susana di dunia perfilman Semakin meroket Dan mendapatkan banyak penghargaan di dalam negeri Bahkan sampai di kancah internasional Tapi ketika Susana dalam puncak karirnya pada tahun 1974 Diki Suprapto memutuskan untuk bercerai Ini menjadi pukulan yang sangat berat untuk dirinya dan kedua anaknya Bahkan bisa dibilang ini adalah masa kelam untuk mereka semua Saking terbebanya dengan fakta ini Sang ratu film horror Indonesia itu sempat memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan kedua anaknya Namun Niat itu digagalkan oleh Ari dengan berkata ingin membatalkan niat tersebut dan ingin membahagiakan ibunya Belum selesai dengan masalah itu saja Susana kembali mendapatkan musibah pada tanggal 8 September 1977 Ari Adrianus Putra Sulung dari Susana ditemukan tewas di depan rumahnya Setelah dikroyok oleh orang-orang yang tidak dikenal Saking terpuruknya dengan masalah yang ia hadapi Ada lebih dari 30 tawaran film ia tolak Tetapi Susana kembali bangkit dari masa kelamnya pada tahun 1981 dengan judul film Sundel Bolong Kemudian pada tahun 1983 Susana memutuskan untuk menikah dengan Cliff Sangra Pada saat menikah menurut Cliff Susana adalah sosok yang berbeda 180 derajat Berbeda dengan yang ada di filmnya Karena Susana adalah sosok yang ceria, supel, dan sangat cerewet Walaupun terkadang Susana sering berdiam diri di dalam kamarnya Wow memang ya Ketika kita on cam ataupun off cam Ketika kita ada di depan layar atau di belakang layar Selalu seperti ya berbeda Itulah dunia entertain Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar Next Fakta dari Susana selanjutnya adalah Kebiasaan aneh ketika di rumah Semasa hidupnya Susana sering banget ngelakuin kebiasaan yang aneh Kebiasaan-kebiasaan yang tidak lazim dilakukan oleh orang-orang pada umumnya Contohnya dirinya sering sekali memakan bunga melati Bunga yang mempunyai aroma yang sangat khas dan identik dengan dunia gaib Katanya ya gengs Susana ini sering banget makan bunga melati sebanyak satu piring di setiap harinya Bahkan Bukan cuma di rumah saja loh Susana memakan bunga melati Dirinya juga kerap kali makan bunga melati saat ada di lokasi syuting Diakini kalau memakan bunga melati bisa membuat kulit menjadi putih dan kencang Biasanya Susana ini memakan bunga melati itu dalam keadaan masih mentah Kemudian hal yang gak biasa yang dilakukan oleh almarhumah yang tidak wajar adalah Dia bersahabat dekat dengan ular peliharaan di rumah Yang kita tahu semua bahwa hewan yang satu ini memang identik banget Dengan yang namanya sekali lagi dunia gaib Terus sebelum lagi Susana ini juga sering kali mengikuti puasa kejawen Yaitu puasa ngerowot dan puasa ngebleng Ngebleng, ngebleng Buat kalian yang belum tahu tentang kedua puasa itu Yuki juga akan jelaskan disini Kalau puasa ngerowot itu adalah puasa seharian dari subuh sampai maghrib Dan tidak boleh mengonsumsi apapun kecuali buah-buahan yang sama Kalau puasa ngebleng, ngebleng, ngebleng atau apalah itu Adalah puasa tanpa melakukan aktivitas apapun dan makan apapun Tidak cuma itu saja Susana juga sering menjilat parang tumpul dari Jogja Parang itu bukan parang sembarangan loh Karena sebelumnya parang itu harus dipendam ke dalam barak api Setelah itu langsung dicilat Tapi ritual itu gak dilakukan oleh dirinya secara sendirian loh Dirinya ditemani oleh beberapa orang yang dipercayainya Dirinya juga sering berdiam diri berhari-hari Bahkan sampai berminggu-minggu Dan gak boleh ada yang ganggu dan masuk ke dalam kamarnya Mungkin kalian jika mengurung diri di dalam kamar Selama berhari-hari atau berminggu-minggu Kalian sibuk dengan Mobile Legends Namun menurut kalian kesibukan apa yang dilakukan oleh ratu horor ini? Tulis di kolom komentar Next Fakta selanjutnya dari Susana adalah Kejanggalan kematian Susana Tanggal 15 Oktober 2008 sekitar jam 11 lebih 15 malam Jagad Indonesia dikagetkan dengan berita berpulangnya sang ratu horor Kematiannya dikabarkan karena komplikasi dari penyakitnya yaitu diabetes militus Tapi yang diketahui sama banyak orang Dan kabar yang beredar kalau ada banyak kejanggalan soal kepulangan dari Susana Yang pertama adalah Susana meninggal secara mendadak Suami Susana Cliff Sangra bilang kalau Susana ini meninggal secara tiba-tiba Setelah meminum susu pada malam hari Mungkin kita berpikir kalau seandainya sang ratu horor ini mati karena diracuni Cuman ini dibanta setelah ada tindakan visum oleh pihak yang berwajib Dan Susana dinyatakan meninggal karena diabetes militus yang dialaminya Kejanggalan kedua adalah Susana kabarnya sudah memprediksi kematiannya dua tahun sebelum beliau meninggal Dirinya meminta ke sang suami untuk dibuatkan makam dengan desain yang sudah dirancang oleh dirinya Almarhumah juga bilang kalau dirinya juga ingin dibuatkan makam yang diatasnya Ditaruh keramik berwarna coklat dengan alasnya batu kali Pada saat itu memang dirinya tidak menuliskan tanggal kematiannya Tetapi setelah gambar itu selesai dibuat makam itu langsung dibuat termasuk tulisan Yang ada di kertas seperti nama dan juga tanggal lahirnya Kejanggalan yang ketiga tidak ada satu keluarga pun yang tahu termasuk putrinya Kiki Maria Tentang kematian Susana Sekedar info saja kalau Susana meninggal di Malang dua hari setelah ulang tahunnya yang ke-66 tahun Jenazah sang ratu horor itu dimakamkan di TPU Giriloyo satu hari setelah kematiannya Gak kayak artis lainnya yang biasanya melakukan upacara besar Upacara kematian Susana hanya dihadiri oleh suami, RT, dan RW Pengacara serta pihak kepolisian Upacara tersebut dilakukan dengan orang yang terbatas karena permintaan dari Almarhumah Alasannya gengs karena Susana tidak ingin menyusahkan orang lain Dan tidak mau terlihat dalam keadaan yang kaku dan ingin tetap dikenal sebagai seniman dengan image yang cantik Kejanggalan yang keempat adalah kematiannya yang dirahasiakan Dan tidak ada yang tahu tentang itu Orang-orang terdekat yang tahu tentang Astagfirullahaladzim Permisi ya Telinga Yuki berdenging Permisi Tidak, tidak mengganggu lagi ya Satu Dua Tiga Orang-orang terdekat yang tahu tentang kematiannya adalah Ngerasa langsung dingin gitu loh di belakang Satu Dua Tiga Orang-orang terdekat yang tahu tentang kematiannya adalah setelah kabar kematiannya tersebar di media Setelah dikonfirmasi tentang itu Sang suami hanya menjawab itu adalah wasiat dari Almarhumah Wasiat itu tertulis di dalam kertas dan dibacakan setelah 40 hari keperkian Sang Ratu Horor Kejanggalan kelima adalah Batu nisan dari Susana tidak dituliskan tanggal berpulangnya Dirinya dimakamkan satu liang lahat dengan sang anak dan kakaknya Alasan Batu nisan Susana tidak dituliskan tanggal berpulangnya adalah Ketika Susana meninggal dan akan dimakamkan dikarenakan tidak ada sumber listrik Dan sampai sekarang tidak ditulis tanggal berpulangnya Kalau yang ini benar-benar kayak ganjil banget gak sih Jadi kayak misalnya kalau memang sudah ada sumber listrik Apalagi di era sekarang Ya kenapa gak dituliskan gitu Ya gak sih Kejanggalan keenam adalah Tidak ada acara misah atau ibadah penghuburan di rumah Almarhumah Dan dilakukan di rumah saudaranya ini pun dilaksanakan dalam keadaan yang gelap kulit Wow 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 Menurut kalian kejanggalan mana yang paling janggal? Setelah kematian Susana ini Kalian bisa tuliskan di kolom komentar Next Fakta selanjutnya dari Susana adalah Kejadian mistis di rumah Susana Jadi geng setelah kematian Susana Suasana rumah Susana menjadi lebih creepy dan sangat menyeramkan Karena rumah terlihat gelap Dan pagar rumah selalu dalam keadaan tergembok Bahkan sampai keluarga pun tidak diizinkan untuk datang ke rumah tersebut Sekedar ini termeso Satu tahun setelah berpulangnya Cliff Sangrah Dikabarkan menikah dengan Nana Mahliana Wanita yang pernah dinikahinya pada tahun 1983 Tapi cerai dan kembali menikah pada tahun 2009 Dan mereka tinggal di rumah yang pernah ditinggali oleh Sang Ratu Horror tersebut Kalau dari depan rumahnya kelihatan kayak rumah pada umumnya Tapi bagian dalam dari halamannya Diwarnai oleh warna hijau Yang merupakan warna yang dipercaya warna pilihan Dari Ratu Pantai Selatan Yakni Nyiroro Kidul Ngomongnya Nyiroro Kidul Sepertinya menarik sekali Kalau kita buatkan segmen khusus Atau video khusus untuk pembahasan Nyiroro Kidul Bagaimana menurut kalian tulis di kolom komentar Kita langsung kembali lagi ke topik Kita langsung ke bagian yang paling seram di rumah itu Yaitu adalah kamar peninggalan Almarhumah Kamar itu memang dibiarkan kosong Karena tidak ada satu orang pun yang berani masuk ke dalam kamar Susana Ada hal mistis yang terjadi di kamar itu gengs Katanya sang suami Cliff Sangrah mengaku sering melihat bayangan Susana Duduk di kursi pojok kamarnya Ada yang lebih nyeremin lagi Setelah tiga hari berpulangnya Sang Ratu Horror itu Cliff Sangrah juga mengaku telah melihat sosok Susana Berdiri dengan baju coklat di depan rumah mereka sambil bilang Selamat tinggal Cliff juga bilang bahwa dia pernah melihat sosok genderuo yang sangat besar Yang punya sayap di rumah mereka dengan wajah dan hidung yang runcin Kemudian Cliff berkata bahwa rumah mereka yang di Magelang Pernah didatangi 60-70 ekor ular sebelum Susana meninggal Hal aneh selanjutnya juga dialami oleh istri Cliff Sangrah yaitu Nana Mahliana Nana Mahliana mengatakan kalau rumah mereka mengalami mati listrik Tapi tiba-tiba satu alat elektronik yang hidup di rumah itu hidup dengan sendirinya Dan itu adalah kipas angin yang ada di dalam kamar Susana Nana juga mengaku bahwa sempat mengalami kejadian saat membersihkan kamar Susana Dirinya tidak pernah mau membersihkan kamar itu sendirian Biasanya Nana ditemani oleh Cliff ketika sedang membersihkan kamar Susana tersebut Pada saat itu Nana sedang membersihkan kamar Susana tepatnya meja riasnya Susana Dia melihat sepasang kaki di bawah meja rias tersebut Kemudian hal aneh selanjutnya selama Susana masih hidup Cliff berpisah dengan almarhumah ketika Susana sakit Tapi kamarnya bersebelahan dan terpisah oleh tembok saja Mereka membuat perjanjian dimana kalau Susana membutuhkan bantuan Apapun itu ia cukup mengetuk dinding kamarnya sebanyak dua kali Tapi gengs yang anehnya setelah kematian Susana Ketukan di dinding tersebut sering kali terdengar sampai saat ini Itulah dia fakta-fakta tentang seng ratu horror yaitu Susana Menurut kalian fakta mana yang paling creepy bisa dituliskan di kolom komentar Atau menurut kalian kalian masih mempunyai fakta-fakta yang belum Yuki bahas di video kali ini Kalian bisa kasih tau Yuki di kolom komentar Atau bahkan kalian mempunyai saran atau konten horror lainnya Kalian bisa langsung kirimkan via email di Yukita.request.gmail.com Yuki tidak pernah lelah capek untuk mengingatkan kalian Klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching Like jika kalian suka dengan videonya Jangan di-dislike jika kalian tidak suka videonya Cukup share ke teman-teman kalian Agar kita semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar Saya Yuki, pamit undur diri See you next video Sub indo by broth3rmax